Intro Nusantara dipercaya memiliki beribu rahasia leluhur yang belum terjamah dari masa ke masa. Cerita turun-temurun dari masyarakat dan juga penemuan ilmiah mengupas sedikit demi sedikit rahasia kehidupan leluhur kita di masa lalu. Salah satu cara untuk mempelajari adat dan budaya dari para leluhur adalah dengan mengunjungi situs peninggalan yang ada. Untuk itulah, Feni Ramasetedi beserta tim Jejak Leluhur Nusantara kali ini akan mendatangi langsung situs punden berundak Gunung Salak. Jejak Leluhur Nusantara kali ini menyambangi situs punden berundak Calobak yang berada di kaki Gunung Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Punden berundak merupakan bangunan hasil kebudayaan zaman prasejarah Megalitikum. Atau yang lebih dikenal dengan nama zaman batu besar. Pada zaman tersebut, bangunan ini dipergunakan sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Kali ini, Feni Ramasetedi membawa timnya menelusuri situs tersebut, ditemani oleh Juru Pemelihara Abah Sain. Saya sudah mulai memasuki hutan Gunung Salak dan memang jalanannya cukup terjal ya. Belum ada asfal, masih tanah. Mungkin kalau pemirsa bisa lihat, posisinya itu adalah seperti ini. Jadi, saya dan tim harus hati-hati. Ini benar-benar, saya dan tim ini benar-benar pure memasuki hutan. Dan kondisi cuaca di sini, hujan termusah. Terdapat tiga punden berundak di kaki Gunung Salak yang akan dikunjungi oleh Feni dan tim. Dalam waktu setengah jam, mereka berhasil mencapai lokasi punden berundak pertama. Di lokasi ini terdapat makam leluhur yang dikenal dengan nama Uyut Esih. Kita sudah sampai di punden berundak satu, yang di mana? Di samping kiri saya. Tapi sebelum itu, saya didampingi oleh jurupu pemelihara. Abah, Assalamualaikum, Abah. Silahkan, Abah. Ya, pemirsa. Ini, Alhamdulillah, saya didampingi oleh Abah. Yang di mana beliau ini adalah sebagai juru pemelihara punden berundak ya, Abah. Ya, Abah, mungkin Abah bisa berbagi kisah kepada pemirsa-pemirsa di sana. Bagaimana sejarah siapa yang ada di toko di sini, petilasan siapa, Abah? Ini situs punden berundak peninggalan para sejarah zaman kurba kalah. Tapi ada penunggunya, penunggunya yang di sini itu dipanggilnya Uyut Esih. Uyut Esih itu sosoknya perempuan, perempuan, Abah? Perempuan, iya. Abah jadi jurupu pemelihara, diresmikan dari kebudayaan dunia prawisata dari 2010. 2010. Tapi dari dulu sih sama orang tua suka mengikut-ngikut gitu, bersih-bersih di sini. Ya, sekarang rusin, rusin sama orang tua. Di antara hamparan susunan berbatuan, terdapat menhir, atau batu tegak yang ditutupi kafan putih. Menhir adalah sebuah batu tunggal yang berukuran cukup besar, dengan bentuk menyerupai tugu. Fungsi dari menhir, yaitu sebagai media pemujaan untuk arwah leluhur pada zaman Megalitikum. Uyut Esih adalah leluhur yang dipercaya menjadi penjaga punden berundak pertama ini. Nah, untuk pertama kali yang menemukan punden berundak ini itu, pada tahun berapa, Pak? Pertama kali ditemukan apa dengan dari penduduk sekitar, atau dari pemerintah itu? Siapa yang menemukan pertama kali ini, Pak? Yang menemukan sesepuh di sini tahun 1922. 1922, ya. Kalau ini simbol. Simbol, Pak. Simbol, karena badan kita sendiri. Maksudnya, Pak? Maksudnya begini. Memang batu itu kan keras. Tapi hati kita jangan keras seperti batu. Dibungkus kain putih, supaya hati kita itu bersih. Filosofinya seperti itu. Seperti itu, kata orang itu ya. Iya, kata orang itu. Hanya simbol. Hanya simbol, ya, Pak. Menama ciri. Ciri, ciri, iya. Kalau seandainya, Abah punten, Abah. Seandainya, seandainya. Boleh saya pegang? Saya pegang, ya, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya, misalnya, saya minta suatu hari, Abah ganti warna hijau gimana, Abah? Sandainya, Abah? Sepertinya lebih indah kalau terlihat warna hijau. Tapi hijaunya bukan hijau yang terang, kayak gitu, Abah. Sandainya, gitu, Abah. Kan saya ini, kalau saya sini tamu, nih, sandainya. Abah, ini kok lebih indah, ya, warnanya hijau, gitu, ya, Abah, ya. Kayak hijau-nya Rasulullah, gitu, kumaha, Abah. Kalau hijau itu kan, kalau dibilang bagus, kata kita, ya. Kata kita, gitu. Tapi kalau kata uyut, nggak tahu. Harus izin dulu sama uyut. Kalau nggak diganti. Karena simbolnya kan yang tadi udah diterangin sama ibu. Yang siap dan bersih. Iya. Tapi Abah juga yang merawat ini, jangan merasa, apa namanya, pusing. Kayak arah, tetap aja harus ikhlas merawat ini. Oh, gitu. Iya, nuhun, nuhun, nuhun. Setelah menjelajahi punden berundak ke-1, Feni dan tim melanjutkan perjalanan ke punden berundak ke-2. Menuju punden berundak ke-2, perjalanan yang ditempuh memiliki medan yang semakin sulit. Karena kontur tanah yang menanjak, dan licin, serta rimbunnya pepohonan. Di situs inilah bersemayam makam Uyutolok, yang dipercaya sebagai penjaga punden berundak ke-2. Menhir yang ada di situs ini tertutup kain hitam. Menurut Abah Sain, warna kain penutup ini ditentukan oleh sang Uyut penjaga sendiri. Oke, Pak Mirsa, saya akan nanti bicara bagaimana dari sosok yang tolok di sini, bagaimana sejarahnya, bagaimana jejak leluhur nusantara terdapat di sini. Oke, Abah Punden, silakan, Abah. Waktu masih orang tua masih ada, ada rombongan yang membawa mobil, tapi Abah sih masih, apa namanya, belum ditugaskan di sini, tapi disuruh nganter sama orang tua. Kata orang itu datang ke sini, suruh katanya mengambil bagian yang adanya di sini. Nggak tahu bagiannya itu apa. Abah ini nganternya ke sana, ternyata benar ngambil batu-batu yang di sini. Yang di sini empat, yang di sini tiga, yang di sini empat, yang di atas. Jadi jumlahnya tujuh. Terus dipakai mobil, dia bawa. Terus Abah pulang dari sini, bilang sama orang tua, kenapa katanya sama kamu nggak di, apa namanya? Nggak dilarang? Nggak dilarang. Itu kan udah izin dari Abah, dari sini. Katanya mau ngambil bagian. Itu nggak tahu itu suruhan dari mana. Abah juga nggak tahu. Itu waktu masih ada orang tua. Orang tua juga nggak tahu, batu itu dibawa ke mana. Nggak tahu. Terus ada lagi perusahaan yang di sana. Memang itu tiga tahun yang lalu, kurang lebih. Yang digali-gali, katanya ada harta di sini, ada inilah menurut dia. Tapi ternyata nggak ada hasilnya. Karena kan dia tentu. Maksudnya, kalau orang bilang, untuk mesejahterakan masyarakat. Katanya. Tapi kalau dia hasil, nggak mungkin. Pasti untuk pribadi. Nah, geruhun di sini, yang lebih sakti, yang lebih tahu, kena batin orang, yang datang, mungkin itu nggak tahu ditutupin, nggak tahu dikemanain. Semua, nggak ada yang berhasil. Gitu. Menurut penarawangan dia, katanya di sini banyak itu, banyak ini. Tapi ternyata, nggak ada yang berhasil. Malah, sekarang juga orangnya, udah kebanyakan. Tidak boleh semarangan mengganggu tempat ini. Iya, betul. Kalau memang di sini, ada barang yang tertentu, mau dikasih sama cucu-cucunya, nggak usah di rusak-rusak, nanti juga dikasih. Dengan caranya Eyang? Dengan caranya Eyang. Nggak tahu caranya gimana, apa juga nggak tahu. Nggak bisa mengadang-adang cerita. Seiring berjalannya waktu, tidak sedikit warisan sejarah dari para leluhur yang telah dirusak oleh manusia, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Padahal, jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para leluhur ini lebih berharga daripada sekadar materi. Fanny dan tim jejak leluhur kembali melanjutkan perjalanan melewati curahan hujan dan kabut yang mulai muncul. Menuju Punden 3 dan memang di sini medannya cukup terjal ya dan kondisi saat ini memang hujan kabut pun sudah mulai turun. Jadi memang kita nggak bisa melanjutkan perjalanan dengan begitu cepatnya. Harus keberlahan-lahan karena juga jalanan licin dan kebetulan di sini belum di semen. Jadi masih posisinya itu masih berlendaskan tanah-tanah dan batu-batu dan kebetulan batu-batu di sini itu berlumut. Saya dengan tim sejenak kita istirahat dulu untuk mengatur nafas dan insya Allah mungkin kita akan lanjutkan lagi perjalanan. Kita mohon doanya aja. Semoga kita sampai dan dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan mengikuti tim jejak leluhur Nusantara yang akhirnya berhasil sampai di Punden Berundak 3. Akankah Feni dan tim menemukan jejak leluhur lainnya? Jangan kemana-mana tetaplah di jejak leluhur Nusantara mengungkap rahasia di balik sejarah. Kembali lagi di jejak leluhur Nusantara. Setelah melewati perjalanan yang tidak mudah akhirnya Feni dan tim sampai juga di Punden Berundak 3. Sebelum memulai ekspedisi di tempat tersebut mereka harus melakukan ritual doa. Informasi apakah yang akan Feni dan tim dapatkan di titik terakhir ini? Sesampainya di titik terakhir tim pun langsung memanjatkan doa bagi para leluhur sekaligus meminta petunjuk dan penjagaan kepada yang kuasa dalam menjalani ekspedisi ini. Disinilah puncak terakhir Punden Berundak Calobak sekaligus makam Uyut Pucung Putih yang dipercaya sebagai penjaga Punden Berundak 3. Sekarang sudah sampai di Punden Berundak 3 ya Pak? Beliau yang Raden Raksabomi itu sosoknya itu sosok seperti apa Pak? Kalau Buna saya tahu. Kalau yang itu kalau datangnya kan berbeda-beda ya. Kalau seperti datang ke apa menampakan pakaian serba putih. Tidak tahu kalau sama orang lain kalau suka datang kalau apa gitu kalau yang Raksabomi itu kan yang menjaga meraksa bumi di sini kalau tidak dijaga sama dia tidak tahu sudah kejadian apa di sini. Karena di sini sesepu dari orang tua dulu gitu ya tidak meninggalkan adat leluhur di sini atau adat keruhun di sini ya termasuk sudah diturunin sama abad di sini tetap harus dijalankan gitu. Soalnya Eyang suka ngomong begini Cuk banyak orang yang datang ke Eyang semua mintanya dunia tolong bilangin jangan minta dunia ke Eyang mintanya kepada Allah Allah segala-galanya yang memberi rizki yang membeli kehidupan kemahmuran tapi didorong dirojong sama Eyang di sini. Terlepas dari berbagai kepercayaan ataupun misteri yang ada pada ekspedisi kali ini kita diingatkan kalau seluruh rizki yang ada di dunia semuanya diatur oleh yang di atas. Di lokasi ini selain ditemukan menhir terdapat pula batu dengan cetakan berbentuk telapak kaki dari uyut atau Eyang pucung putih. Boleh saya? Silahkan. ini adalah napak tilas dari Eyang pucung putih ini telapak kaki beliau. Pernah ada jejak leluhur nusantara di sini ya. Coba Bismillah ya. Saya coba dengan kaki saya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sampu rasul. Assalamualaikum. Lebih. Jajak leluhur nusantara ini adalah kelapa kaki yang kuncung putih. Semakin menggenapi kesan mistis Gunung Salak, kepercayaan bahwa Gunung Salak memiliki energi yang besar dikaitkan dengan berbagai kejadian yang dialami masyarakat. Salah satunya bahkan sempat menjadi berita besar. Sebagian besar orang menganggap Gunung Salak menyimpan berbagai situs yang dikeramatkan. Mereka percaya Gunung Salak memiliki energi yang besar. Energi yang bahkan mengakibatkan tak sedikit orang mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Masyarakat Tanah Sunda yang dikenal tekur memelihara tradisi leluhur memandang Gunung Salak sebagai tempat yang dihormati. Sebagian mempercayai bahwa pasir keramat Calobak adalah tempat turun dan bersemayam para barata dari kayangan. Percaya atau tidak, energi mistis Gunung Salak kerap dirasakan oleh para pengunjung. Tak sedikit pendaki yang memiliki pengalaman membingungkan di Gunung Salak. Mereka kerap tersesat. Pengalaman dan penglihatan dicampur dengan kabut cuaca yang dapat berubah drastis membawa cerita akan sosok-sosok yang menggiring para pendaki keluar dari jalur seharusnya dan mengakibatkan mereka hilang tersesat. dan siapa yang dapat melupakan tragedi pesawat Sukho yang terjadi tanggal 9 Mei 2012? Pesawat yang diuji coba dalam perhelatan yang diliput banyak media ini hilang kontak dan lantas sehari kemudian dinyatakan jatuh serta menabrak puncak Gunung Salak. Kejadian ini menjadi tragedi nasional yang membawa korban 45 orang awak dan penumpangnya. Meski faktor teknis kondisi pesawat dinyatakan sebagai penyebab jatuhnya Sukhoi Superjet 100 ini sebagian pihak mempercayai ada energi yang diabaikan oleh manusia dalam menjelajah kawasan Gunung Salak. Kepercayaan akan energi gunung ini yang harus tetap diindahkan agar terhindar dari marah bahaya. Jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 tahun 2012 memunculkan beragam anggapan. Banyak yang menyebut jika faktor teknis kondisi pesawat menjadi penyebabnya. Namun ada juga sebagian pihak yang masih percaya adanya andil dari energi Gunung Salak. Selengkapnya setelah yang satu ini. Situs-situs kuno di tanah air menarik perhatian banyak pihak. Para pencari harta, kekuasaan, dan ilmu kepintaran berlomba untuk mendapatkan bagian dari peninggalan bersejarah ini. Namun, apa jadinya jika ada motif keserakahan di balik pencarian tersebut? Selain sebagai saksi peradaban era Megalitikum, Punden Berundak Calobak juga dipergunakan sebagai tempat ibadah raja-raja tanah pasundan yang berkuasa pada masanya. mulai dari kekuasaan Kerajaan Salakanagara, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda Galuh, hingga yang terakhir tercatat dalam sejarah di abad 16 Masehi, Kerajaan Pajajaran. Kawasan Calobak, Gunung Salak dikenal sebagai pusat kabuyut sepuh yang dipercaya menyimpan warisan kebijakan para leluhur tanah Sunda. 3 tahun yang lalu yang digali-gali katanya ada harta di sini ada itu ada inilah menurut dia tapi ternyata enggak ada hasilnya karena kan dia tentu maksudnya kalau orang bilang untuk mesejahterakan masyarakat katanya tapi kalau dia hasil enggak mungkin pasti untuk pribadi nah keruhun di sini yang lebih sakti yang lebih tahu kena batin orang yang datang mungkin itu enggak tahu ditutupin enggak tahu dikemanain semua enggak ada yang berhasil kalau di sini ketamakan kita sebagai manusia kerakusan kita sebagai manusia itu teruji dari secara batinnya di sini seperti itu yang saya rasakan seperti itu itulah perjalanan Fanny Ramasutedi dan tim melihat kekayaan sejarah pun dan berundak Gunung Salat semoga kita cukup bijak ya memelihara harta dan pengetahuan jejak leluhur Nusantara untuk membawa kita menjadi bangsa yang besar nah sampai di sini dulu perjalanan ekspedisi kita malam ini jangan lewatkan ekspedisi lainnya setiap Sabtu dan Minggu hanya di net jejak leluhur Nusantara mengungkap rahasia di balik sejarah selamat menikmati